Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Aulammarrabi sahli sadri wa yasadi amri Wa halaludham bilisani yafqa wukali Baik, untuk sesi ini kita akan melanjutkan Analisa regresi 2 prediktor Bagian kedua Yakni Menyusun tabel ANOVA regresi Pembahasan kita adalah Menyusun tabel ANOVA regresi Dimana y aksen Sama dengan 0,412 Merupakan konstanta Ditambah 0,200 Beta x1 Dan 0,246 Beta x2 Di sini sumber variannya Pertama kita akan mengetahui bahwa Hasil dari ANOVA manual yang sudah kita kerjakan pada bagian pertama Regresinya bernilai untuk jumlah Jumlah kuadrat Yakni 35,608 Dengan derajat bebas 2 Dan rata-rata jumlah kuadrat 17,804 Seperti yang kita kerjakan sebelumnya Maka F hitung Maka F hitung diperoleh 31,219 Untuk sisa residu Sisa residu yang ini Untuk sisa residunya Kita memperoleh dari jumlah kuadrat 3,1992 Dengan db7 Dan rata-rata jumlah kuadrat 0,57 Maka diperoleh F hitungnya adalah 31,29 Dengan F tabel Alpha sama dengan 0,05 Kita memperoleh nilai 4,74 Dimana nilai regresi signifikan F hitungnya adalah 31,29 Sedangkan F tabelnya adalah 4,74 Maka F hitung Lebih besar daripada F tabel Atau artinya HO ditolak Dengan demikian Variable kompetensi dan kompensasi simultan Atau secara bersama-sama Berpengaruh terhadap variable kinerja pegawai Berikutnya adalah bagian C Uji signifikansi koefisien regresi ganda Y atas X1 dan X2 Yang pertama kita akan membahas tentang koefisien korelasi ganda Dimana R square Y Atas X1 dan X2 Sama dengan JK Jumlah kuadrat residu Dibagi jumlah kuadrat T Sama dengan jumlah kuadrat residu Dibagi penjumlahan atas variable Y pangkat 2 Diperoleh nilainya adalah JK 35,608 Dibagi 39,6 Maka hasilnya adalah 0,899 Nah hasil dari koefisien korelasi ganda R square Y Terhadap X1 dan X2 adalah 0,899 Nah 0,899 Maka untuk R square nya adalah 0, Akar 0,899 adalah 0,948 Maka koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y sebesar 0,948 Selanjutnya adalah signifikan koefisien korelasi ganda Dengan hipotesa yang diambil Yakni ko Dimana rho Variable Y atas X1 dan X2 sama dengan 0 Dan H1 Dimana rho Variable Y atas variable X1 dan X2 tidak sama dengan 0 Nah kita peroleh F hitungnya Yakni R square Dikali N Dikurangkan K Dikurangkan 1 Dibagi K 1 min R square Dimana R square Yakni R square dari Variable Y atas X1 dan X2 Yakni 0,899 9 yang ini 0,899 Nah selanjutnya Selanjutnya F hitung Diperoleh nilainya 0,899 10 Yakni jumlah N nya Dikurangkan 2 Dikurangkan 1 Dibagi 2 kali 1 Min 0,899 Hasilnya adalah 31,219 Nah untuk F table nya Dimana F table ini Kita peroleh Alpha 0,05 Dengan Db sama dengan 2 Db per 1 Dan Db 2 adalah 7 Ini Db 1 Db X1 Dan ini Db X2 Db 2 yang ini Maka Kita peroleh F table sebesar X table nya adalah ini 0,05 Alpha Dengan 2 Db X1 Dan 7 Db X2 Yaitu 7,7 4,74 Dimana F hitung Lebih besar dari Db table Maka O ditolak Maka O ditolak Yang artinya Hal ini berarti Bahwa koefisien korelasi ganda Antara X1 Dan X2 Dengan Y Adalah signifikan Signifikan Atau tingkat Kehidupan hubungan Antara kompetensi Dan kompensasi Secara bersama-sama Secara simultan Dengan Kinerja pegawai Adalah signifikan Berikutnya adalah Yang ketiga Koefisien determinasi Koefisien determinasi Merupakan kuadrat Dari koefisien korelasi Nah Koefisien determinasi Ini diartikan sebagai Kuadrat dari koefisien Korelasi Sehingga koefisien determinasi Antara X1 Dan X2 Dengan Y Adalah kuadrat Dari R Y Yang ini Sama dengan 0,948 48 Dan R Square Y Atas 1 dan 2 R kuadrat R square Kali 100 Sama dengan 0,948 Kali 100% Sama dengan 89,90 Nah ini Dapat diartikan Bahwa 89,90% Varian nilai pada Variable Kinderja pegawai Y Dapat dijelaskan Oleh kompetensi X1 Dan kompetensi X2 Secara bersama-sama Dengan demikian Pengaruh kompetensi Dan kompetensi Terhadap Kinerja pegawai Sebesar 89,90% Berikutnya adalah Uji signifikansi Koefisien Persamaan Regresi Ganda Nah Uji signifikansi Koefisien Persamaan Regresi Ganda Yang pertama Dilakukan adalah Uji Galat Taksiran Yakni S Uji Galat Taksiran Uji Galat Taksiran Y Atas X1 Dan X2 Maka nilainya Akar 0,75 Sama dengan 0,7552 Maka Taksiran Nya Berupakan Taksiran Pangkat 2 Tata X2 Diperoleh Rata-rata Jumlah Kuadrat Yang ini Dikalikan Sample S Sama dengan 0,570 Sedangkan Kita akan Mencari Galat Taksiran Y Atas X1 Dan X2 Adalah 0,570 Sama dengan Akar 0,570 Sama dengan 0,7552 Berikutnya Kita akan Menghitung Korelasi R square R kuadrat Terhadap I Nah Karena R adalah Korelasi X1 Dan X2 Sama dengan Korelasi X2 Dan X1 Maka R square 1 Sama dengan R square 2 Maka Koefisien R pertama Dan R2 Dihitung dengan Rumus R square Penjumpaan X1 Dan X2 Dibagi Akar Dari penjumpaan X1 Pangkat 2 Dan X2 Pangkat 2 Maka Sehingga Diperoleh Persamaan R Ke I Atau R Ke 1 Sama dengan 138,4 Dibagi Akar 371,6 Kalikan 11,6 Sama dengan 0,662 Maka Kita Peroleh R square 1 X1 Dan R square X2 Sama dengan 0,4382 Yang ini Nah Berikutnya Kita akan Menghitung Galat Taksiran Baku Kuadrat Disini Yang digunakan Rumah Serah Galat Taksiran Baku Kuadrat D Ke I Sama dengan Galat Taksiran Baku Y Atas 1 Y Atas X1 Dan X2 Titik K Dibagi Penjumlahan Atas X1 Pangkat 2 Dikali 1 Min R Square 1 Sama dengan Galat Baku Taksiran Pangkat 2 B Ke 2 Ke 1 Sama dengan Galat Taksiran Pangkat 2 Variable X Terhadap X1 Dan X2 Titik K Dibagi Penjumlahan Atas X1 Pangkat 2 Dikali 1 Min R Square Ke 1 Sama dengan 0,570 Dibagi 371 1,6 Dikurang Kali 1 Min 0,4381 Dimana Dari manakah kita Memperoleh Penjumlahan ini Diperoleh Dari Penjumlahan pada Part yang pertama Bagian yang pertama Maka diperoleh Nilai 0,002732 Yang berikutnya Untuk Nilai Yang diperoleh Dari Gelat Laku Laksirannya Adalah Akar 0,02735 Yakni Sama dengan 0,5226 Selanjutnya Kita akan mencari Gelat Taksiran Pangkat 2 B Kedua Sama dengan Gelat Taksiran 2 Y Atas 1 X1 Dan X2 Dibagi Penjumlahan X2 Pangkat 2 Dikali 1 Kurangi R Square Kedua Ini Diketahui Kita memperoleh 0,570 Pada penjumlahan Sebelumnya Dibagi 1 17,6 Dikali 1 Dikurangi 1 Dikurangi 0,4382 Sama dengan 0,00862 Maka Untuk Galat Bakunya Diperoleh Akar 0,00832 Yang ini Yakni Menjadi Desimalnya 0,09291 Berikutnya Kita akan Menghitung Nilai Statistik Uji T Nah Uji Statistik Uji Yang digunakan Untuk menentukan Signifikan Dari Masing-masing Koefisien X1 Dan X2 Adalah Stati Uji T Dengan Rumus T Ke I Sama Dengan B Ke I Dibagi Galat Baku Atau Galat Baku Taksiran B Ke I Nah Uji Galat Galat Baku Taksiran D Ke I Sama Dengan 0,0200 Dibagi 0,0522 Maka Diperoleh Nilainya 3,83 Nah Kemudian Disini Kita akan Membandingkan Dengan Nilai T Tabel Untuk Alpha Sama Dengan 0,05 Dengan DB Sama Dengan 7 Yakni T Tabel 0,05 DB 7 Diperoleh Nilai 1,89 Sehingga T Ke I Lebih Besar Daripada T Tabel Yang Artinya HO Ditolak Hal ini Berarti Koefesien Berukuran Dengan X Berkaitan Dengan X Ke I Adalah Signifikan Atau Koefesien X Ke I Tidak Bisa Diabaikan Hal Ini Mengungkapkan Bahwa Setiap Peningkatan Satu Unit Yang Ini Satu Unit Pada X Ke I Atau Satu Unit Pada Variable X Ke I Maka Akan Memberikan Pengaruh Y Kepada Y Yakni Sebesar 0,200 Atau Variable Akan Mengalih Peningkatan Sebesar 0,200 Kali Pada Konstanta 1,412 Sementara Variable X Dua Dikendalikan Atau Dikontrol Kesimpulan Umum Dari Pengujian Ini Adalah Bahwa Kompetensi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pegawai Berikutnya Berikutnya Kita Akan Melakukan Uji Signifikansi Koefisien B 2 Berkaitan Dengan Variable X 2 Nah Dimana Hipotesa Yang digunakan Adalah Hipotesa 0 Sama Dengan Beta 2 Lebih Kecil Atau Sama Dengan 0 Dan Alternatif Bta 2 Lebih Besar Daripada 0 Maka T Kedua Yang B Kedua Yang Ini Dibagi Galataksiran B2 Sama Dengan 0 246 Dibagi 0 0 92 Sama Dengan 2 64 Nah Dibandingkan Dengan T Tabel Dengan Alpha 0 0 5 Dan DB Sama Dengan 7 Maka Diperoleh T Tabel 0 Alpha 0 0 5 Dengan DB 7 Sama Dengan 1 89 Artinya HO Ditolak Hal Ini Berarti Koefisien Yang berkaitan Dengan X Adalah Signifikan Dengan Kata Lain Bahwa Koefisien X 2 Tidak Bisa Diabaikan Dan Ini Mengungkapkan Bahwa Setiap Peningkatan 1 Unit Pada Variable X 2 Akan Akan Meningkatkan Variable Y Sebesar 0,246 Kali Pada Konstantan 1,412 Sementara Variable X1 Dianggap Tetap Atau Dikontrol Dengan Demikian Hasil Pengujian Ini Adalah Kompensasi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pegawai Berikutnya Kita Akan Membahas Dengan Korelasi Parsial Korelasi Parsial Dan Penentuan Tingkat Pengaruh Uji Koefisien Korelasi Parsial Punya Makna Yang Sama Dengan Uji Koefisien Persamaan Regresi Untuk Menghitung Koefisien Korelasi Parsial Diperlukan Koefisien Korelasi Sebagai Berikut Yang Pertama Koefisien Korelasi Y Terhadap X1 Dengan Persamaan Penjumlah Atas X Variable X1 Atas Y Dikalikan Y Variable Y Dibagi Akar Penjumlah Atas X1 Pangkat 2 Dikali Penjumlah Atas X1 Y Pangkat 2 Maka Diperoleh 108,4 Dibagi Akar 371,6 Kali 39,6 Nah Angka Ini Diperoleh Dari Neseregrasi Bagian Pertama Dua Prediktor Bagian Pertama Maka Diperoleh Nilainya Adalah 0,894 Yakni Korelasi R R Kwadrat Variable Y Atas X1 Sebesar 0,7992 Berikutnya Untuk Korelasi Y Atas Variable X2 Ini Diperoleh Penjumlahan Atas X1 X2 Dikalikan Y Dibagi Akar Dari Penjumlahan X1 Pangkat 2 Dikalikan Penjumlahan Y Pangkat 2 Sama Dengan 56,6 Dibagi Akar Dari 117,6 Dikali 39,6 Sama Dengan 0,8 29 Di mana R Square Variable Y Atas X2 Diperoleh Nilai 0,6 8 72 Nah Sekarang Kita akan Mencari Korelasi Antara Variable X1 Dan X2 Yakni Penjumlahan Atas Variable X1 Dan Variable X2 Dibagi Akar Penjumlahan Atas X1 Pangkat 2 Dan Variable X2 Penjumlahan Variable X2 Pangkat 2 Nilainya Diperoleh Adalah 138 Ini Diperoleh Dari Tabel Excel Sebelumnya Sudah Kita Bahas Dan Detail Excel Saya Sertakan Pada Materi Ini Jika Kalian Perlu Excel Silahkan Hubungi Email Di Ruang Dosen Dot Net At Gmail Dot Com Disini Dibagi 138 4 Dibagi Akar 371,6 Dikali 117,6 Maka Diperoleh 0,662 Dengan Hasil R Square Variable X1 Dan 2 Adalah 0,4383 Disini Berikutnya Kita akan Mencari Koefisien Korelasi Antara X1 Dan Y X1 Dan Y Dengan Mengontrol Pengaruh X2 Yakni R Korelasi Y Atas X1 Dengan Kontrol X2 Maka Sama Dengan Korelasi Y Atas X1 Dikurangkan Korelasi Y Atas X2 Dikalikan Korelasi X1 Dan X2 Dibagi Akar 1 Min R Pangkat 2 R Square Y Das Variable X2 Dikali 1 Min R Square Variable Korelasi X1 Dan X2 Nah Hasil 0,894 Yang diatas 0,894 Yang bagian Korelasi Y Atas X1 Yakni 0,894 Yang ini Yang ini Dikurangkan 0,829 Diatasnya Kita cari 0,89 Yang ini Yang ini Dikurangkan Rorelasi Variable X1 Dan X2 Yaitu 0,662 Yang ini Dikurangkan Dikurangkan akar 1 Min 0,6 8 72 Dikali 1 Min 0,4382 Sama dengan Nilainya 0,823 3 Uji Signifikansi Konefesien Korelasi Partial Dibutuk T Hitung Sama dengan Korelasi Y Atas X1 Dengan Kontrol X2 Dikurangkan Akar N Min 3 Dibagi X1 Dikurangkan R Square Y Atas Variable X1 Dengan Kontrol X2 Maka Dikurangkan 0,823 Kali Akar 10 N Min 3 Dibagi Akar 1 Min 0,823 2 Kita Proyek Nilai Sebesar 3,83 Selanjutnya Kita Akan Bandingkan T Tablenya Dengan Alpha Sama dengan 0,05 Dan N Dan Db Sama dengan 7 Kita 1,89 Sehingga T Hitung Lebih Besar Dari T Tablenya Artinya HO Ditolak Dengan Demikian Koefisien Korelasi Antara E Y Dan X1 Dengan Mengontrol X2 Adalah Signifikan Dengan Kata Lain Walaupun Variable X2 Telah Dikontrol Dengan Kata Dengan Lain Variable X2 Telah Dikontrol Variable X1 Masih Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Y Nah Berikutnya Kita Akan Mencari Koefisien Korelasi Antara X2 Dan Y Dengan Mengontrol Pengaruh X1 Yakni R Korelasi Y Variable Y Variable Dependent Atas X2 Dengan Mengontrol X1 Nah Persamaannya Adalah Dengan Menggunakan Uji T Dengan Menggunakan Uji R Ini Menggunakan R Masih Kita Menggunakan R Ini Kita Ganti Ini Adalah R Korelasi Korelasi Y Atas X2 Dengan Mengontrol Variable X1 Sama Dengan R Korelasi Y Atas Variable X2 Dikurangkan Korelasi Y Atas Variable X1 Dikalikan Korelasi Variable X1 Dan X2 Dibagi Akar Dari 1 Min R Square Pada Variable Y Atas X1 Dikalikan 1 Min R Pangkat 2 Pada Variable X1 Dan X2 Maka Diperoleh 0,829 Dikurangkan 0,894 Dikurangkan Dikali 0,662 Ini Didapat Dimana Didapat Dari Materi Sebelum Yang Di Atas Ini Nanti Kalian Bisa Dirilai Lagi Disini Disini Melihat Ulang Sama Dengan Eh Dibagi Akar 1 Min 0,7992 Dikalikan 1 Min 0,4382 Sama Dengan Hasilnya 0,7069 Maka Uji Signifikansi Koefesien Korelasi Parsialnya Kita Menggunakan Uji T Hitung Dimana T Hitung Ada Sama Dengan R Korelasi Y Variable Y Atas X2 Dengan Kontrol Variable X1 Dikalikan Akar N Min 3 Dibagi Akar 1 Min R Variable Y Atas Variable X2 Dengan Kontrol X1 Pangkat 2 Maka Hasilnya 0,707 Dikalikan Akar 10 Min 3 Dibagi Akar 1 Kurang 0,7072 Diperoleh Hasil 2,65 Nah Disini Kita Mencapakan T Tabel Dengan Alpha Sama 0,05 Dengan DB Sama Dengan 7 Karena N Min 10 Min 3 Sama Dengan 7 Maka Diperoleh T Tabel N 1,89 Maka T Hitung Lebih Besar Dari Preditable Artinya HO Ditolak Nah Dengan Demikian Koefisien Korelasi Antara Y Dan X2 Dengan Mengontrol Variable X1 Adalah Signifikan Nah Sebagaimana Telah Disinggung Pada Uji Signifikan Koefisien Persamaan Yang Memberikan Pertunjuk Bahwa Besar Kecilnya Koefisien Regresi Menentukan Besar Kecilnya Pengaruh Prediktor Terhadap Kriterion Yakni Variable Tak Bebas Hal Yang Sama Diuji Hal Yang Sama Untuk Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Parsial Yakni Korelasi 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 Parsial Yang Lebih Besar Juga Akan Memberikan Pengaruh Yang Lebih Besar Terhadap Kriterion Nah Untuk Mempermudah Melihat Urutan Atau Peringkat Keeratan Hubungan Atau Pengaruh Antar Variable Bebas Dengan Variable Terekat Kita Sajikan Koefisien Korelasi Parsial Pada Tabel Ini Di mana Koefisien Korelasi Parsial Korelasi Y Atas Variable X1 Dengan Memberikan Kontrol 2 N Sambah Dengan 10 Db Nya 3 T Hitung Nya 3,83 Ini Diperoleh Di Teng Hitung Yang Pertama Yang Di atas Pada Nilai Ini Yang Ini Diperoleh 3,82 Yang Ini Sedangkan T Tabel Tabelnya Dengan Alpha 0,05 Adalah 1,89 Peringkat Pertama Sedangkan Koefisien Korelasi Parsial Variable Atau Predictor Y Atas Kriterion X2 Dengan Kontrol X1 N Sambah Dengan 10 Db Nya 3 T Tabel Nya Adalah 2,65 Yang Ini Maka T Tabel Nya 1,89 Ini Menepati Peringkat Yang Kedua Nah Dari Hasil Analisa Pertama Di atas Menunjukkan Bahwa Peringkat Pertama Keeratan Hubungan Atau Pengaruh Antara Variable Bebas Variable Terikat Dimiliki Oleh Variable Kompetensi Dan Peringkat Kedua Adalah Variable Kompensasi Kompensasi Pertama Yang Ini Kedua Hal ini Juga Berimplikasi Bahwa Apabila Kinerja Pegawai Ingin Ditingkatkan Maka Faktor Utama Yang Perlu Diperbaiki Adalah Kompetensinya Dulu Jadi Kompetensi Para Pegawai Kemudian Yang Kedua Faktor Kompetensasi Naikkan Dulu Kompetensi Para Pegawai Kemudian Beri Kompensasi Baik Demikian Materi Analisa Regresi Dua Prediktor Dan Silahkan Dicoba Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh